resep dimsum ayam enak dan mudah gak ribet buatnya hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku mau berbagi resep dimsum nah ini aku beli kulit pangsit nah kulit pangsitnya aku cetak bulat-bulat biar nanti mudah untuk mencetaknya ya lanjut aku potong-potong daging ayam 250 gram lanjut aku potong-potong daun bawang dan ini aku geprek 1 siung bawang putih lanjut aku siapkan chopper nah ini ayam yang sudah aku potong-potong tadi aku masukkan chopper ya aku masukkan juga bawang putih yang sudah aku cincang saus tiram terus minyak wijen lanjut aku masukkan juga kecap asin lada bubuk penyedap garam nah ini lanjut aku tambahkan juga telur oke lanjut ini aku kasih es batu biar nanti hasilnya kenyal nah ini aku chopper sampai semuanya ini lembut ya nah kalau hasilnya sudah lembut aku tambahkan tepung nah ini aku tambahkan 4 sendok makan tepung maizena aku chopper lagi biar tercampur rata nah kalau sudah tercampur rata ini adonannya mau aku tambahkan daun bawang ya biar tambah enak lagi lanjut aku aduk-aduk biar tercampur rata nah lanjut ini kita cetak di atas kulit pangsitnya nah ini kita ratakan seperti ini ya caranya biar nanti tampilannya bagus nah kalau sudah kita ratakan di permukaan kulit pangsitnya ini kita bentuk seperti ini sambil kita tekan bawahnya ya biar nanti adonannya bisa keluar seperti itu nah lanjut kita tambahkan wortel nah lanjut ini kita masukkan semuanya adonannya ke kulit pangsitnya nah seperti ini sampai adonannya habis nah lanjut ini aku siapkan daun pisang yang sudah aku oles-oles minyak nah ini yang sudah aku cetak aku tata lanjut ini aku kukus ya nah kebetulan ini panjinya sudah mendidih ini tinggal kita masukkan dimenjamnya untuk kita kukus oke kalau sudah seperti ini kita kukus selama kurang lebih 15-20 menit ya nah ini sudah 20 menit ini mau aku angkat nah ini aromanya enak banget dan hasilnya cantik sekali ya oke kita plating di piring nah hasilnya seperti ini nah ini aku sudah coba dan ini enak banget beneran kalian wajib coba resep ini ya semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh